Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat semua pada kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi, mengulangi kembali berbagi tetapi lebih santai dan lebih lebih detail tentang cara pembuatan google promulir bagi yang memerlukan terutama bagi sekolah yang ingin menerima pendaptaran secara online atau guru yang ingin mempunyai absensi pembelajaran secara daring kita akan menggunakan formulirnya google mbah google ya baik, untuk kali ini saya langsung berbagi bagaimana caranya melalui handphone dan sekaligus melalui laptop layar rekaman saya akan saya bagi dua ada handphone saya dan ada laptop saya oke, saya koneksikan dulu hp saya supaya tampil di dalam laptop itu ya oke, kita jadikan satu jalan layarnya baik, kita buka kita mulai gabungkan dulu saya sambungkan ip handphone saya itu 1 192 192.168.2 titik 8 habis itu titik 2 ya titik 2 80 80 berbatas sudah 80 habis itu 80 lagi 80 inter nah udah ya ternyata handphone sudah handphone saya sudah tersambung nah dengan ini bisa dikecilin sedikit saya tuh nggak bisa lagi ya biarlah bisa dibagi-bagi ya oke, kita dorong kesana sedikit bisa oke, bisa nah ini handphone saya ini sebelah sini handphone saya wuh, mati layarnya kita langsung aja di handphone sambil jalan ya oke mudahan sinyal internetnya tidak menghambat kita langsung melalui handphonenya di google untuk membuat membuat google promulir sama ya antara handphone dan hp cuma tampilannya aja beda nanti oke kita langsung ketik aja di pencarian google bisa langsung bicara ya tombol bicara di klik dan bicara atau kita ketik aja langsung google promulir ketik google promulir oke nah untuk di laptop sama juga google nah kita ketik google ya nah kemudian ketik google google promulir juga nah oke nah itu di handphone sudah tampil seperti itu nah oke kita cari yang google google formulir google formulir buat dan analisis survei nah kita klik yang ini ya ini handphone lebih duluan muncul ya nah kalau nya di laptop di laptop berarti ini ya nah buat analisis survei gratis kita klik oke kita tunggu supaya sama ya yang pakai handphone atau pakai laptop nah kalau di laptop tampilannya seperti ini kalau di handphone tampilannya seperti ini kita pilih yang google promulir ya google promulir nah kita pilih yang google promulir coba kita pilih nah ini sudah jadi punya saya ya ya kita ini yang kita kita ambil juga buka google promulir juga sama oke nah sudah bisa ya menemukannya kita tunggu ini keluarkan memperberat situasi oke nah kalau nya di sini ya tampilnya seperti ini ketika kalian masuk dan sudah pernah membuat google promulir maka semuanya akan tampil disini ini punya saya nah terhadir wish sama di handphone juga sama kalau sudah pernah membuat maka dokumen google promulir kita itu ada ya tersimpan aman tapi tidak akan hilang ya kejual kita hapus oke udah nah ini sudah saya buat yang lama kita buat yang baru nah kita buat yang baru klik yang kosong memulai memulai formulir baru kalau di handphone ada ada ya google formulir barunya itu kan membuat oke langsung kita klik di laptop dulu kita klik yang plus kosong karena kita akan membuat yang baru kita fokus ke laptop sekarang ya kita fokus ke laptop oke kita fokus ke laptop dulu kita kembalikan ini dulu di handphone oke yang pertama adalah judul kita isi judulnya saya karena ini sekalian saya mau buat yang saya perlukan ya kita sambil santai sambil jalan untuk handphone saya matikan dulu kita puluhkan dulu di laptop untuk isiannya sama ya nanti untuk menceknya di handphone bagaimana untuk me-editnya di handphone bagaimana nanti saya tampilkan setelah jadi di sini mungkin kalau dua-duanya di saya kerjakan ya lambat oke kita langsung aja ke menu isi di sini yang pertama tanpa judul harus kita isi judulnya ya supaya bagus judulnya daftar ulang peserta kursus kp sam komputer oke di dulunya tidak usah panjang-panjang kalau mau panjang lagi di deskripsi oh boleh ditambah lagi di sini masih bisa ya kelompok nah kelompok tiga oke kelompok tiga ya nah deskripsinya kalau deskripsinya banyak ya bisa kita nomor nomor satu dua disini isilah dengan benar sesuai data ijazah selamat menikmati selamat menikmati oke kita isi terus deskripsinya selamat menikmati sudah deskripsi cukup nanti kita lanjutkan untuk tambahan yang lainnya kita langsung masuk ke pertanyaan pertanyaan ya oke nah kalau di handphone ini beda sedikit beda sedikit kalau di handphone ini ada untuk pertanyaan itu ada tambah kurangnya itu ada ada di kita lihat kita kecilin lagi kalau kalau di laptop seperti ini tampilannya kita buka buka dulu oh kembali dia mohon maaf ya oke kita 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 lagi terputus ya dari laptop laptop saya ke ini gak nyambung ya oke kita lanjutkan di itu aja dulu oke opsi pertama pertanyaan yang muncul yang pertama kita sesuai konsep sesuai konsep ya nama peserta nah judulnya yang pertama adalah nama peserta oke ini nama peserta jangan pilihan ganda tapi jawaban singkat kita pilih wajib diisi oke habis itu kita buatkan contohnya disini supaya pesertanya gak salah contoh nah jadi huruf besar awal kata namanya anak-anak yang bisa salah ya oke sudah kita lanjut oke tambah lagi pertanyaannya tambahnya adalah plus yang bundar ini kita klik untuk menambah pertanyaan oke kemudian nomor induk siswa nasional miss nomor induk siswa nasional yaitu nah ini wajib diisi jawaban singkat oke tambah lagi habis itu nama wali contoh contoh dicontohkan ya namanya anak-anak nanti salah tulis dia oke nama wali hamid hatul hamid sudah wajib diisi oke sudah beberapa pertanyaan habis itu tempat tanggal lahir kita tempat tanggal lahir langsung ya bukan tanggal lahir kalau tanggal lahir nanti dia bisa menuliskan nama bulan nanti di sertifikatnya yang juga seperti itu seperti nama bulan juga kan nah jadi kita langsung diminta untuk mengisi tempat dan tanggal lahir dalam satu pertanyaan nah sebenarnya bisa aja ya kan ditambahkan misalnya seperti ini tempat lahir bisa seperti ini supaya lebih mudah mungkin ya maunya saya kalau di promulir ini gabung tempat dan tanggal lahir ya nah kalau begini kan tempat lahir nah contohnya ditulis sini contohnya jambu burung oke ini jawaban singkat nah kita tambah lagi berarti harus ada tanggal lahirnya disini tanggal lahir kalau tanggal lahir seperti ini kita bisa mengambil formulirnya disini ambil tanggal dan tanggal ini jadi dia tinggal memilih tanggalnya tanggal berapa disini ya nah jadi tanggal dipilih nanti di formulirnya dia tinggal memilih bulan hari dan tahun cuman saya tidak mau seperti ini kita delete aja ya ini kita delete saya maunya langsung disini nah tempat dan ya tempat koma tanggal lahir oke sudah ya contohnya berarti jambu burung koma 17 juni 2000 nah tahun 2000 dia berarti lahir oke contohnya seperti itu jadi dicontohkan anak-anak ini saat sukar ya kalau bisa contohkan jawabannya jawaban singkat wajib diisi nah ini saya tidak memerlukan yang tanggal lahir ini tidak diperlukan maka ini saya hapus saya ganti dengan alamat 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 juga saya contohkan supaya lengkap ya misalnya muara halayung rt 02 garis miring 02 koma kec disini tadi koma ya sudah ada komanya koma kec titik beruntung baru titik udah kap titik banjar nah ini contohkan nanti salinnya kalau ini berarti panjang paragraf ya jadi dia menunggu isikan paragraf karena panjang oke sudah alamat habis itu kita isi lanjut lagi tambah lagi kelompok 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 diisi kelompok di jawaban singkat saja nah artinya ditulis dengan biasanya kelompok kelompok saat tiga tanyakan jumat satu kelompoknya aja ya berarti misalnya disini tulis tiga kalau salah nama kelompoknya nomor kelompoknya oke abis itu jadwal lagi saya mohon tetap ini juga wajib diisi ini tadi sudah saya isi wajib diisi belum ya oke cek lagi yang diatas sudah wajib diisi ini sudah wajib diisi kelompok contoh ini wah itu jadinya saya maaf ya John tiga oke sudah ini sudah diisi tambah lagi pertanyaannya masih ada jadwal praktik jadwal praktik oke jadwal praktik udah jadwal praktik ditulis harinya juga ya berarti jawaban singkat aja nah misalnya oi ini bisa disini dipilih ya bisa dipilih hari ada hari disini dan ada tidak ada hanya ada pilihan tanggal dan waktu hari ada tidak ada hari ya berarti jadwal praktik hari kamis dan pukul 04 00 sore oke udah ya eh masih ada nomor handphone tambah lagi supaya dia mengisikan nomor handphone nah oke ini nomor berarti harus dijawabnya dengan angka angka oke betul angka ya berarti kalau disini nomor ya angka oke sudah nah wajib isi boleh tambah satu lagi tapi jangan diwajibkan ini ya saya tambahkan lagi eh tambah lagi foto foto peserta 3 kali 4 nah berarti disini isiannya adalah upload file dia harus mengupload file foto nah lanjutkan ya oke nah berarti ada batasan di google dripnya itu maksimalnya 10 imbi file nya boleh masuk 5 oke foto 3 kali 4 scan ijah dah akhir dan apa ya kartu keluarga nah berarti dia akan mengupload 3 jenis file itu ya disini diberi dia lebih 3 diminta tapi kolomnya diberi 5 maksimal file 10 imbi oke tidak usah diwajibkan untuk diisi kasihan dia kalau dia tidak bisa mengupload kasihan dia tidak bisa mengirim ya jadi jangan diwajibkan untuk diisi bagi yang isian-isian yang berat-berat seperti ini jadi biar dia tidak ngisi ya tidak apa-apa tidak wajib diisi ini nah sudah selesai formulir saya sudah selesai sekarang saya akan langsung bagikan ini ke grup WA yang memerlukannya saya aktifkan WA saya dulu oke sambil menunggu ya kita sambil coba buka handphone saya coba bisa tersambung lagi tidak supaya nanti kita bisa buka di handphone saya dan bisa mengedit di handphone oke ini kita akan pilih kirim aja langsung ya kirim ini ada menu kirim oke kita kirim pertanyaan kita ini kuis kita ini kepada yang kita tuju objek yang kita tuju kalau ini mau diberi gambar-gambar mau ditempelkan foto disini atau dipercantik atau ditambahkan lagi pesan-pesan disini apa yang mau diperlukan silahkan ya untuk sementara ini aja saya yang saya perlukan ini cukup sudah ya jadi ini aja yang saya kirim ke whatsapp saya hidup di the old hidup oke saya akan kirim dulu supaya aman kita copy linknya nah inilah yang akan kita copy linknya ini kita bagikan kita salin oke sudah disalin tuh sudah disalin tik tombol salinnya sudah disalin ke papan klip katanya kan kita buka target yang mau kita kirimi saya akan mencari target saya calon peserta kursus saya oke kita tunggu ya berputar-putar langsung aja nih sudah terbuka langsung disini klik kanan tempel nah sudah kan nah link ditambahkan disini supaya bagus ini belum belum mau keluar ya apa judulnya seharusnya judulnya keluar nanti disini kita tunggu dia berputar dulu harap diisi oleh kelompok tiga sebagai kursus kita nah oke kita kirimkan betul dah tulisannya judulnya sudah oh ini belum ada file belum berjudul jadi judulnya tidak muncul disini karena sepuluh saya lupa memberikan judul tapi tidak apa-apa nanti ketika dia membuka ketika dia membuka juga keluar judulnya biarlah ini dulu saya lupa memberikan judul oke kita kirim dulu ini kita perbaiki disini judulnya dahulu ya kita belum menyimpan ini dokumen nah ini settingan-settingannya yang perlu diingat adalah kumpulkan email kalau kita klik ini maka para responden dia wajib menuliskan emailnya kalau dia tidak salah menulis email google maka dia tidak bisa mengirim kalau salah tidak usah nah ini untuk menghindari double data bisa di klik perlu masuk ke satu tanggapan dia hanya bisa satu kali mengisi tapi dia bisa bisa mengedit setelah mengirim kita hidupkan wajib dihidupkan kalau ini dihidupkan ini wajib dihidupkan nanti dia tidak bisa memperbaiki jawabannya ya nah kemudian lihat diagram ringkasan respon tag maka dia akan bisa melihat data temannya yang sudah diisi sebelumnya oke udah jadi ini kita matikan saja biarkan dia double mengisi beberapa kali juga tidak apa-apa kita delete yang tidak baik ya cuma kalau sudah dihidupkan menu edit edit setelah mengirim ini bisa dihidupkan dia bisa memperbaiki kembali apa yang sudah dia kirimkan tapi kalau ujian ini bisa kita tergantung keperluan jadi kalau ujian ya kita matikan ini matikan ini semua ini kita hidupkan maka dia hanya mengirim satu kali kalau salah ya salah tidak bisa lagi diperbaiki tapi kalau kita hidupkan ini kan dia bisa memperbaiki karena dia bisa mengedit menu editnya akan keluar ketika dia akan mengisi formuler google itu oke kita simpan ini simpanan ini nah kita simpan sekarang kita coba untuk menyimpan ini ya kita akan simpan ini dulu mana simpannya saya mencari penyimpanan ini supaya bisa memberi nama ya memberi nama tadi kan tidak bernama artinya formuler ini tanpa judul masih nah maka akan saya biar dibuatkan salinan coba dulu dibuatkan salinan nah ini kan ada namanya kita kasih nama formuler daftar ulang peserta kursus kelompok satu foldernya drip saya oke oke ya udah bagikan dengan orang orang yang sama oke ada papa bagikan dengan orang yang sama oke artinya dia yang tadi bisa 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 mengisi ya oke kita tunggu formuler yang tadi biar dihapus aja udah ya karena saya lupa untuk memberi namanya disini sepasnya gimana disini nih lambat ya nah tadi kan beda sudah nih ini formulir daftar ulang peserta kalau ini formulir tanpa judul karena ini belum punya nama nah maka yang ini coba kita hapus aja yang ini ya kita hapus kita hapus aja yang pecelek gitu ya yang tanpa yang ada ya hapusnya pindahkan ke sampah nah apa nih apa ini keluarkan dari tongsamba buku apa nih buku layar utama formulir udah ya nah kita kembali ke yang punya nama folder upload tidak ada ya pulihkan ya karena kita sudah sudah hapus belum sempat mau upload kita pulihkan aja ya oke oke ya kita pulihkan sekarang kita kirim lagi file yang sudah punya nama ini kirim kita copy linknya kita salin oke buka WA perpendic OR sepeda bingung ya sepeda nyaman dia mau melihat salin kita kirim ke whatsapp calon peserta khusus nah tempel disini yang ini kita hapus aja menunggu yang itu muncul nah ini kita copy ctrl c spasi ctrl paste yang ini kita hapus pesannya hapus untuk semua orang jadi yang muncul yang ini kita tunggu ini ya ini belum muncul-muncul judulnya belum keluar-keluar ini kenapa ini nah itu sudah dihapus belum mau muncul ya nama payahnya kita tunggu jaringan lelet nih mungkin udah ya kita kita kirim dulu lah ya amankan dulu oke yang kalau yang panjang coba kita kita tidak berpendek bisa salin kirim WA kontrol paste nah ini yang nama panjang kita ambil ini ya ctrl c ctrl oh berarti jaringannya yang lelet ya nah jangan tahu itu muncul muncul tapi mana tidak ada judul gak aja dulu ya gak apa-apa ya kirim aja oke saya penasaran masih ini ya karena jaringannya lelet coba kita putar lagi oh iya handphone saya mati WA nya di handphone mati jadi dia tidak begitu merspon WA saya mati nah kan baru putar dia saya kelupaan ini tersimpan disini formulir daftar ulang peserta karena sudah saya set set as tadi yang aslinya sudah saya saya buang kan masuk wadah tong sampah sudah yang ini sudah ada judulnya diperpendek coba lagi salin saya penasaran ini nah kan tetapi berputar jadi dia tidak bisa muncul karena diperpendek itu menjadi berat mungkin resolusinya ya oke sambil kita sambungkan handphone saya oh iya handphone saya tersambung coba saya buka di handphone kiriman tadi kita akan edit melalui handphone karena WA saya tidak tersambung di ini sudah masuk tidak kiriman saya tadi kita lihat nah calon peserta kursus kita perbesar di layar sini ya oke mudahan bisa diperbesar bisa tidak kok mati kita perbesar disini ya ini perbesar layar nah kan sudah besar enak oke kita buka calon peserta kursus tadi kiriman saya nah itu dia google permulaan saya nih yang ini kita akan coba edit di handphone kita buka tag kita buka langsung file nya oke kita santai santai ya oke sambil tambah durasi tayangnya di youtube saya jadi kalau bosan nonton ya dimatikan aja nah daftar ulang peserta kursus lkp sam komputer lalunya peserta didik baru ya diisi peserta didik baru nah kalau mau edit nah ini masih punya peserta dia ngisi kalau kita mau edit dengan punya kita kita klik yang ada gambar penselnya ini yang di handphone kita yang paling pojok bawah di sebelah kanan ini di sini ya di klik di klik tep di klik nah kita klik coba oke udah nah disini berarti sudah editan kita nih kan nah ini editan kita sudah kita bisa melihat respon klik respon respon nah belum ada yang isi sekarang saya akan coba untuk mengupload belum bisa ya kita menu settingnya aja ini untuk mendownload tanggapan ya tanggapannya bisa di download nanti di compare lagi tanggapannya ini ke excel di set as ini masih excel ini kalau di download bentuknya excel coba kita download biar kosong kita lihat oke menunggu menunggu di download padahal kosong ya padahal kosong tidak ada isian belum ada yang tapi ada sudah saya kirim di WA belum ada yang isi mungkin pada tidur semua sertanya lagi tidur ke lelahan habis jalan-jalan hari raya oke lama ya menunggunya udah ya oh saya keluarkan malah wuduh dibuka dulu tadi kan manduk kita download lagilah oh salah buka saya kita download nah itu kan ada tuh download saya masalah malah dikeluarkan klik yang download ini kan nah dah dah ada tujuan DX kita buka buka nih ada bukanya saya malah klik yang ini tadi kan jadi buka lagi klik yang itu nah ada file-nya yang saya buat tadi ini 5,9 byte karena masih kosong kita buka saja oke eh tidak ada file isinya bisa dibuka ya karena tidak diisiannya pilih satu ekstrak ke tidak bisa di ekstrak ini karena kosong Oke bisa dibuka ya tidak dapat membuka payah resip kita ambil ininya aja juga tidak bisa dibuka file-nya mungkin karena kosong ya jadi harus diisi dulu paling tidak ya diisi satu atau dua Coba kita isi dulu kita isi sembarang coba saya isi sembarangan kita buka nah coba kita isi itu terus kita isi cepat aja kita isi asal diisi saja itu itu angka ya kalau angka yang ambah payah tidak perlu kita kirim langsung maka mestinya ini ketika diklik nah ini sudah terkirim ya udah terkirim nah kemudian kita keluar accept kita tutup WA nya kita buka lagi kita mau melihat responnya nah pasti ada satu respon kita eh lihat responnya ada berapa ada satu tanggapan Coba kita ambil datanya bukan salah ini pilih tujuan tanggapan Bukannya kita ambil langsung download tanggapan eh kita download habisnya dibuka apanya sudah ada karena sudah ada bisa kita buka kita buka ya loh handphone saya tidak bisa membuka ya mungkin karena aja karena apa nih yang namanya eme tersharing coba kita buka di kita buka di laptop ya oke eh buka di laptop jadi ini sahabat-sahabat semua bisa tahu apa masalahnya dan bisa mempelajari ya juga bisa komen nanti dengan saya udah kenapa saya salah apa jadi jadi hasilnya tidak seperti itu oke kita kecilkan kita mau lihat yang disini yang pakai laptop gimana yang payah aslinya disana temukan bayangannya nah kalau di laptop juga sama kita buka mau edit nih isian pesertanya ya nah dia mau lihat respon sebelumnya atau edit tanggapan boleh atau dia isi lagi meserah Oh ini bisa di edit dia tadi tadi sudah di setting untuk sekali isinya tapi bisa di edit oke kita buka santai aja ya para sahabat-sahabat semua oke kita langsung ke menu respon coba kalau nya di laptop ini bisa saya ambil Excel nya sama aja tampilannya dengan di apa dengan di handphone ya oke kita ambil di sini download cepat hasil downloadnya gimana nah kita simpan di file mana saya mau kita simpan di mydokument aja ya nah simpan ambil zipnya Oh zip ya masih zip jadi harus ada raranya di handphone saya kita terhapus raranya maka tidak bisa mengambil merubahnya Excel ini kenapa juga nih macet juga jadi di apa berputar masih nih hehehe ya oke ada sudah dapat datanya dia meminta saya harus menginstal rar yang terbaru kasihan deh lo ya ayah no aja dah saya noknya ndak mau nginstal saya membayar tuh oke bayar itu udah bisa saya baru bayar angkat tangan saya baru bayar ini sudah ada ya promuler berulangnya Excel Oke kita buka ekstrak tool sudah serah mau ada ekstrak tool itu langsung dibuka chat nah isiannya seperti ini coba saya save as save bisa dia ya jelek isiannya seperti ini jadinya biasanya rapi coba saya salah download coba ambil downloadan yang satunya ambil yang ini dulu ini membuat screenshot ya ambil yang ini nah buat screenshot baru buat kita ambil Excel nya langsung aja kita tunggu tadi kan download saya ya jadinya berantakan kita copy kita ambil screenshot nya lalu kita save as yang disininya ya tadi kan lewat sini sebenernya sama ya tapi kok beda kita ambil yang disini lagi jalan kedua nah ini kan bagus ini yang saya minta ini yang saya apa ya yang saya maksud yang pakai yang ini 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 tapi di handphone tidak bisa tadi jadi harus di laptop mainnya nah inilah isian saya tadi ini bisa dibagikan lagi ke siswa untuk mencek isiannya berasa betul apa salah ya atau langsung bisa kita save as save asnya dimana ayo save asnya dimana yoo nih file nah kemudian kita savenya dimana oh halo nah mana savenya mana gimana kalau nggak savenya nggak ada hmm buat salinan ya ndak sayang ya saya mau save as hmm kalau buka ini baru ya oke yang jelas ini sudah Excel ya saya hanya mau men save as sama save asnya dimana ini file ini baru bagikan ini untuk bagikan kesiswa ini dibuka ya sudah dibuka buat salinan jadi copy sama jadinya kan saya mau ganti nama eh oh ganti nama boleh juga ke ganti nama boleh pindahkan boleh tidak ada save asnya ya ide hanya bisa ganti nama dan dipindahkan oke biar aja dah ada usah dipindah-pindahkan oke kita cek lagi di handphone tadi bisa nggak ya kita buka coba coba kita buka di handphone coba 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 pakai yang spreadsheet coba kita coba 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 okay kita coba 5 oke Oh kita tunggu kita tunggu sabar ya penonton sahabat-sahabat semua kita santai juga ya kan gambar saya ada saya bisa dipandang sambil ya saya ganteng orangnya oke ya kita edit kita klik edit yang ini ya kita besarin ya kok ya 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 respon kita klik responnya nah yang ini kita klik sprenset nah langsung kita ambil ke sprenset tapi handphonenya harus terinstall sprenset juga kalau tidak ada install sprensetnya ya tidak bisa sudah bisa buka ya sudah bisa buka respon pasti oke sprenset pilih akun oke kalau tak punya akun tidak bakalan bisa membuat google permulir dijamin tidak bisa tapi hampir semua orang ya semua sekarang ini yang punya hp android itu pasti punya akun google pasti sebab kalau tak punya akun google mana mungkin dia bisa main WA jadi semua bapak ibu yang punya handphone itu semua orang yang punya handphone sekarang pasti bisa untuk membuat google permulir yang disediakan oleh mbah google yang bisa kita pakai kita gunakan ya kita memfaatkan untuk teknologi orang untuk kita ya jangan hanya orang yang kaya kita sendiri tidak menikmati kekayaan mereka kita harus mengikuti juga sama seperti youtube itu kita manfaatkan juga ya buat sahabat-sahabat semua tuh nah ini berat berputar-putar seperti ini oke apakah menonton setia menantikan setia ya menonton saya setia menantikan cuap cuip saya oke nah dia seperti setnya inilah dia excelnya isinya cuma satu orang baru nah kalau disini misalnya ada simpan ya nah disini menyimpannya kemana pelajari buat filter validasi data rentang bingka explore ades on pindahkan kalau disini pindahkan aja ya pindahkan kemana terhadap terhadir dan quiz pindahkan nah datanya sudah berpindah nah entah jadi urungkan eh baru sudah berpindah nah sudah ya apanya lagi yang mau disampaikan ini ya buat bapak ibu nah yang jelas seperti itu ya ada screenshot saya tadi ya jadi bingung saya kejauhan sebenarnya itu bisa juga itu langsung bisa menyimpan dengan nama yang kita inginkan kalau ini hanya dengan nama file sesuai dengan yang kita simpan di google promuler itu jadi ya kita rubah ya kita klik di file nya kita ganti ya ganti nama lagi itu masalahnya nah ini ada beberapa orang yang ngisi nanti akan terus muncul seperti ini bisa dihapus tapi ketika kita download lagi nanti yang pernah diisi ini punya saya ini tidak tidak hilang ya biar dihapus biar dihapus disini misalnya saya hapus ya oke kita kembali lagi ini aduh lambat dia lelet dang lelet lelet oke nah misalnya ini mau saya hapus pesa respon ya responnya responnya mau saya kosongkan hapus semua tanggapan nih kan ada cepat cepat nah ini hapus semua tanggapan maka pasti bersih nanti disana tapi ketika ada yang ngisi punya saya tidak hilang nyambung terus sampai kita ganti file nya kita copy paste habis kita kosongi kita file ini kita copy kita salin ya file isian google formuler kita kita salin maka yang kosongnya tidak akan muncul lagi jika kita masih menggunakan link yang sama yang kita bagikan itu maka file yang kita hapus itu terus akan muncul tidak pernah hilang nih kita hapus oke responnya yang satu berubah jadi nol tapi di data spreadsheet nya nanti ketika di download ulang setelah ada yang ngisi maka itu akan muncul sekarang masih kosong karena tidak ada yang ngisi tuh apa ini nah oke maaf ya karena lambat durasi rekamannya jadi panjang oke udah nah masih ada ya masih ada kecuali kalau mau bersih dari awal lagi ini harus di copy ini isian harus di copy yang kosong ini kita copy jangan pakai yang itu copy nya dimana disini buat salinan nah kita ganti kelompoknya kelompok dua dua dah oke bis dah nah ya tersimpan di folder google drip nah yang kelompok dua kita kirim aja juga ya pulihkan kita kirim salin buka WA oh WA saya mana buka WA tempel ini untuk kelompok dua oke nah ini dia akan mengisi di kelompok dua jadi terpisah file nya jadinya kan tapi yang disananya harus kita ganti juga namanya nama file nya disini harus kita edit ini kelompok dua oke kalau tidak di edit ya oke udah ya tersimpan ya jadi tidak perlu ada set-set-set set-set-set disini ya kita tinggal simpan download bisa ya disimpan bisa oke nah ya bapak ibu kira-kira untuk mengelola ini gampang saja ya ayo apalagi yang jadi bermasalah kalau bagikan lagi ke WA bisa lagi dibagikan sudah saya bikin dua kelompok sudah kalau saya tambahkan lagi menjadi tiga ya ada tiga ada tiga kelompok masalahnya mana tadi edit ya udah bisa udah bisa di edit kalau tak klik tombol edit bisa oke sudah nah nah ini kita copy kita cari salinannya buat salinan nah ini buat salinan seharusnya saya ganti ya file namenya ini nah ini saya ganti jangan ada kata salinan nah formulirnya dihapus gitu ya nama file ini malah bingung yang tadi malah bingung untuk nisi karena nama payahnya salinan salinan gitu ya kalau gini kendah nah sudah berapa ini ya tadi saya bikinnya berapa tadi ini yang kedua ya ini yang kelompok dua pulihkan oke saya mau bikin yang kelompok kelompok satu belum untuk kelompok satu ini sudah dikirimkan belum ya sudah tadi ya ini untuk kelompok tiga ya tadi malah salah ini ini untuk kelompok tiga itu kelompok satu ya oke karena ada tiga kelompok khusus di semester ini di LKP sama komputer ya nah udah tersepat oke siap dipakai ya ini bagikan dulu untuk kelompok satu ini untuk kelompok satu gitu kan supaya tidak terpisah-pisah supaya tidak campur aduk gitu kita salin nah salin habis itu buka WA nya paste disini tempel ini untuk kelompok satu nah jadi untuk membuat beberapa kelas gampang ya tinggal di copy-copy aja promolernya tidak perlu gunta ganti gunta ganti gunta ganti oke kira-kira sampai disini cukup ya untuk tutorial saya pada hari ini sudah hampir jam-jam oke sampai disini dulu ya buat saudara-saudara semua saya cukupi dulu sampai disini rekamannya hampir satu jam 57 menit oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh